Karena tak bisa membayar hutang, seorang pemuda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah nekat mencuri laptop di sebuah toko. Pelaku yang juga pernah dipenjara dan melakukan pencurian di rumah keluarganya tersebut berhasil ditangkap petugas dan digelandang ke kantor polisi. Riki Andri Wardana, pemuda berusia 27 tahun ini hanya pasrah saat digiring petugas ke kantor Jatan Ras Satreskrim Polreta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jumat 27 Januari siang. Pelaku ditangkap petugas di sebuah wisma atas laporan korban karena mencuri laptop di sebuah toko Jalan Kartini, Kota Palangkaraya pada 18 Januari 2023 lalu. Dari tangan pelaku, petugas juga menyita barang bukti laptop milik korban serta obeng yang digunakan untuk mencongkel paksa kunci gembok toko. Dari hasil pemeriksaan petugas, aksi pencurian dilakukan pelaku yang pernah dipenjara dan melakukan aksi pencurian di rumah keluarganya tersebut karena tak bisa membayar hutang. Masuk ke toko itu sesuai dengan keterangan dari pelaku yaitu dengan mencongkel menggunakan sebuah obeng. Dimana yang bersangkutan melihat toko tersebut tidak ada yang jaga dan motif yang bersangkutan juga lupaktor ekonomi. Ya ada hutang namun tidak bisa melunasi sehingga pada saat itulah yang bersangkutan melakukan aksinya kembali untuk pembogolan sebuah toko. Kini pelaku harus kembali ke ruang sel tahanan Polresta Palangkaraya dan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.